Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10. Gembala dan domba-dombanya Yesus mengatakan, Yakinlah, orang yang masuk ke dalam kandang domba harus melalui pintu. Orang yang masuk dengan memanjat tembok adalah perampok karena ia ingin mencuri domba-domba itu. Orang yang masuk melalui pintu, dialah gembala domba. Penjaga yang menjaga pintu akan membukakan pintu bagi gembala itu. Domba-domba akan mendengarkan suaranya. Gembala akan memanggil domba-dombanya itu satu persatu menurut namanya dan menuntun keluar. Kemudian gembala akan berjalan di depan domba-domba itu. Dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba tidak akan mengikuti orang yang tidak dikenalnya. Malah mereka lari dari orang asing itu karena tidak mengenal suaranya. Yesus menceritakan perumpamaan itu kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti maksud perumpamaan itu. Yesus gembala yang baik Kemudian Yesus berkata lagi Sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Orang yang masuk melalui aku akan diselamatkan. Orang itu dapat masuk dan keluar. Ia akan menerima yang diperlukannya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup. Hidup yang penuh dan baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Orang upahan tidak sama dengan gembala. Orang upahan bukan pemilik domba. Jadi ketika orang upahan itu melihat Serigala datang, ia lari meninggalkan domba-domba itu. Kemudian Serigala menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia hanya seorang upahan. Dia tidak mempedulikan domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Aku menjaga domba-domba itu. Aku mengenal domba-dombaku sama seperti Bapak mengenal aku. Dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti aku mengenal Bapak. Aku memberikan hidupku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba yang lain. Domba-domba itu tidak berada dalam kawanan ini. Aku juga harus menonton mereka. Mereka akan mendengarkan suaraku. Kelak mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasihi aku karena aku memberikan hidupku. Aku memberikan hidupku sehingga aku dapat menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil hidupku daripadaku. Aku memberikan hidupku secara sukarela. Aku mempunyai hak untuk memberikan hidupku. Dan aku mempunyai hak untuk mengambilnya kembali. Inilah yang dikatakan Bapak kepadaku. Maka timbulah pertentangan diantara orang Yahudi karena hal-hal yang telah dikatakan oleh Yesus. Banyak orang Yahudi mengatakan, Ia kerasukan roh jahat dan menjadi gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain mengatakan, Bagaimana orang yang kerasukan roh jahat dapat mengatakan hal-hal itu? Tidak ada orang seperti itu dapat menyembuhkan mata orang buta. Orang Yahudi menentang Yesus. Tidak lama kemudian, Tibalah hari raya pentahbisan bait di Yerusalem. Waktu itu musim dingin. Yesus ada di pelataran bait, di Serambi Salomo. Orang Yahudi mengelilingi Yesus dan berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau membiarkan kami bertanya-tanya? Jika engkau Kristus yang dijanjikan itu, katakanlah kepada kami secara terus terang. Jawab Yesus, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Aku melakukan mu'jizat dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian mengenai aku. Namun, kamu tidak percaya, karena kamu bukan domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka tidak akan binasa, sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikan domba-dombaku kepadaku. Bapakku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Orang Yahudi mengambil batu lagi untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Aku telah melakukan banyak hal yang baik, yang berasal dari Bapak. Kamu telah melihat itu. Yang manakah di antara yang baik itu yang menyebabkan kamu mau melempar aku dengan batu? Jawab mereka itu. Kami mau melempar engkau dengan batu, bukan karena pekerjaan baik yang engkau lakukan, tetapi karena engkau menghujat Allah, dan engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Jawab Yesus kepada mereka, Apakah tidak ada tertulis dalam hukummu? Aku telah memanggil kamu Allah. Jika kitab suci menyebut mereka Allah, orang yang menerima pesan dari Allah, dan kitab suci selalu benar. Lalu mengapa kamu mengatakan, bahwa aku mengatakan hal-hal yang menghujat Allah, karena aku mengatakan, aku anak Allah. Janganlah kamu percaya kepadaku jika aku tidak melakukan yang dilakukan oleh Bapakku. Kamu mungkin tidak percaya kepadaku, tetapi kamu harus percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Kemudian kamu akan tahu dan mengerti bahwa Bapak ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Bapak. Mereka mencoba lagi menangkapnya, tetapi ia lepas dari tangan mereka. Kemudian dia pergi keseberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dulu. Yesus tinggal di sana. Banyak orang datang kepadanya. Mereka mengatakan, Yohanes tidak melakukan satu mucizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakannya mengenai orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Selamat malam. Terima kasih.